Kita harus siap juga mengantisipasi kemungkinan ancaman-ancaman internal yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kaitannya yang saya sampaikan bahwa bangsa ini merdeka, bangsa ini terbentuk, bangsa ini hadir karena keberagaman, karena perbedaan. Dari perbedaan dan keberagaman itulah kemudian muncul persatuan dan kesatuan yang pada akhirnya penjajah di atas bumi ini bisa dipukul mundur karena persatuan dan kesatuan. Bangsa ini juga dihadirkan bukan oleh satu kelompok, satu golongan, satu kepentingan, tetapi bangsa ini merdeka karena kepentingan bersama. Ya, kepentingan seluruh komponen dan bukan dimemerdekakan oleh satu kelompok, oleh satu golongan, bahkan oleh satu agama. Ini yang saya sampaikan. Kedepan sejarah kita sudah membuktikan bahwa bangsa Indonesia berhasil untuk melawan penjajah-penjajah atau ancaman-ancaman eksternal. Tetapi kita harus siap juga mengantisipasi kemungkinan ancaman-ancaman internal yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karenanya, seluruh komponen masyarakat harus sebagai garda terdepan untuk melihat, memberikan informasi, kemungkinan adalah ancaman-ancaman internal yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih telah menonton!